Intro Menurut LBH Jakarta, tidak ada intervensi penting yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi berbagai masalah warga yang tinggal di pesisir dan bulau-bulau terpencil. Faktanya, Anies Baswidan menjadikan kawasan pesisir Jakarta salah satu prioritas pemerintahannya. Fasilitas publik yang menjadi kebutuhan dasar di Pulau Sabira, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu misalnya, telah dibangun terutama terpenuhinya kebutuhan dasar listrik air bersih dan transportasi antar pulau. Pulau Sabira adalah pulau terluar di DKI Jakarta. Jaraknya sekitar 120 km dari bibir pantai Jakarta Utara dan berbatasan langsung dengan Pulau Sumatra. Terjauh, terluar, dan terpencil. Tetapi sekarang warganya dapat menikmati berbagai pembangunan di era Anies Baswedan. Lewat kerjasama dengan PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, pada 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta meresmikan pembangunan listrik ramah lingkungan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas daya sebesar 4.000 kW di Pulau Sabira. PLTS ini menjadi catatan sejarah baru bagi masyarakat Pulau Sabira, karena PLTS ini yang terbesar di DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membangun Breakish Water Reverse Osmosis. Alat ini menjadi andalan pemerintah Kepulauan Seribu untuk mengolah air payau menjadi air minum, sehingga kebutuhan air bersih warga pun mampu terpenuhi dengan baik. Pelayanan air bersih di Kepulauan Seribu Sebelum adanya subsidi, setiap menggunakan air dapat mengeluarkan uang sebesar Rp32.000 per meter kubik. Sedangkan setelah adanya subsidi, masyarakat hanya membayar Rp3.500 per meter kubik. Hal tersebut juga dirasakan untuk warga yang tinggal di daratan. Kebutuhan air bersih dapat dihargai Rp70.000 per meter kubik, dengan pengeluaran sebulan bisa mencapai Rp600.000. Karena hal itu, Anies menyatakan Pemprov DKI akan secara bertahap melakukan peningkatan pelayanan tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga mencanangkan wilayah pesisir utara sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, dan salah satu dari 10 destinasi wisata favorit Indonesia. Salah satunya, melalui kerjasama dengan PT Paramitra Seribu Wisata dalam upaya menyediakan destinasi wisata baru dan penataan area Heksagon. Terima kasih sudah menonton! PEM